Budik Satria Jilid 13. Tiba-tiba ia pejamkan matanya, merangkap tangan di dada dan berbisik, lambu omitohut siancai, siancai, tiba ia buka matanya kembali, dengan napsa membunuh menyelimuti wajahnya ia berseru, Siaw Sicu Sutai, ada urusan apa engkau tak mau jadi pendeta, aku rasa di dalam hati kecilmu pasti sudah mempunyai rencana tertentu, Pini bersedia mendengarkan pendapatmu yang tinggi itu bukannya aku tak bersedia, dalam kenyataannya memang masih banyak masalah yang belum sempat kuselesaikan. Dewasa ini kaum iblis meraja lelah dalam dunia persilatan. Napsu membunuh telah menyelimuti seluruh jagad. Aku orang Siaw sebagai warga persilatan sudah kewajiban untuk menyumbangkan tenaganya bagi umat persilatan, aku harus mempertahankan keadilan dan kebenaran yang selalu ditegakan dalam sungai Telaga selama beratus-ratus tahun lamanya, HMM sudah puluhan tahun lamanya Pini tak pernah terpengaruh oleh napsu selasem Chiataiso tiba dengan suara dingin. Dan sekarang Pini telah menggunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk menasehati dirimu, sayang batu yang keras tak dapat anggukan kepala, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, Siaw Ling gelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Sutai, terpengaruh oleh napsu adalah sikap yang wajar dari seorang umat manusia, apakah hal ini pun ingin merupakan ajaran dari agama perkataan ini diutarakan cukup tajam, hal itu membuat air muka Siam Chiat Sutai seketika berubah hebat. Tidak menunggu rahib tersebut, buka suara, Siaw Ling telah berkata kembali. Perselisihan antara Giyok Siaw Lengkun dengan Nciga adalah urusan pribadi mereka sendiri. Masalah tersebut sama sekali tak ada hubungannya dengan umat persilatan, tiada sangkut lautnya dengan keadilan dalam persilatan. Sutai sendiri walaupun sudah bertapa puluhan tahun lamanya akan tetapi terpengaruh juga oleh napsu, apalagi mereka hanya manusia biasa apakah tidak mungkin untuk terpengaruh pula oleh napsu seperti halnya dengan keadaan Sutai barusan. HMM, sungguh tak nyana kalian telah menimpakan semua kesalahan itu di atas punda aku orang Siaw pada saat ini. Waktu sangat berharga sekali, kalau memang engkau tak mau menempuh jalan yang Pini tunjukkan, tentunya engkau sudah mempunyai care penyelesaian yang baik. Bukan aku sama sekali tak punya care lain yang baik. Sahut Siaw Ling sambil menggeleng, hal ini harus dilihat. Bagaimanakah pendapat lain dari Sutai Pini masih ada satu jalan lain? Coba katakanlah seseorang yang hidup di kolong langit, sekalipun hidup sampai seratus tahun akhirnya akan mati juga. Bila mana Siaw Sicu bersedia bunuh diri di hadapan kami maka bukan saja akan menghilangkan rasa sakit di kalasekarat, Engkau pun akan meninggalkan kesan yang baik bagi kami semua andai kata di antara aku dan Giyok Siaw Longkun ada seorang harus mati. Kenapa orang yang harus mati adalah diriku karena dia si Tio sedang kau si Siaw? Lagi pula engkau sudah pernah disiarkan mati tenggelam di dalam sungai Tiang Keng Siaw Ling segera tertawa dingin. Toh kau sem Ciat Sutai juga bukan si Tio jengeknya. Gak Siaw Cha sebenarnya hendak mencegah terjadinya percepcokan antara Siaw Ling dengan Sam Ciat Sutai. Asalkan rahib setengah baya itu dapat melepaskan diri dari masalah ini maka situasi yang dihadapinya pada saat ini akan mengalami perubahan besar. Tetapi Sam Ciat Sutai yang biasanya selalu tenang dan tidak terpengaruh oleh emosi itu. Dengan terang-terangan telah memperlihatkan sikapnya yang membela Giyok Siaw Lingkun, itu berarti pertentangan tak bisa dihindari lagi. Maka gadis itu pun tidak jadi menghalangi percepcokan di antara mereka lagi, hanya saja secara diam-diam ia bersiap sedia sambil menonton perubahan situasi dalam gelanggang. Setelah mengucapkan kata sindiran yang amat pedas itu, Siaw Ling menduga ada kemungkinan besar Sam Ciat Sutai akan melakukan sergapan, diam-diam ia himpun kekuatannya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan dengan kekerasan. Siapa tahu kejadiannya sama sekali berada di luar dugaannya, bukan saja Sam Ciat Sutai tidak segera turun tangan, sorot matanya malah dialihkan kembali ke arah Giyok Siaw Cha. Sumo Ai, sudah kau pikirkan persoalan ini masak-masak walaupun di dalam hati kecilnya Gak Siaw Cha mengetahui apa yang dimaksudkan, tapi ia pura berlagak pailon. Suci suruh Siaw Mo Ai memikirkan tentang soal apa tanyanya. Coba pikirkanlah situasi yang kau hadapi pada saat ini. Andai kata kedua belah pihak sampai terjadi pertarungan, mungkin sebelum ada korban yang berjatuhan tak akan berhenti dengan wajah serius Gak Siaw Cha melihat sekejap ke arah Giyok Siaw Leng Kun, lalu berkata, terhadap penyakit yang diderita Tio Heng bukan saja Siaw Mo Ai merasa kasihan bahkan justru perhatian khusus. Siaw Mo Ai pun mengetahui sampai di manakah keliayannya dari Tio Lohu Jin. Bila berbicara dari sudut perasaan yang halus, mungkin Siaw Mo Ai sudah banyak mengecewakan diri Tio Heng. Akan tetapi berbicara dari sudut Cheng Li, Siaw Mo Ai sama sekali tidak merugikan dirinya apapun sewaktu aku menjalin hubungan dengan Tio Beng. Toh sudah Siaw Mo Ai jelaskan bahwa seandainya Siaw Ling masih hidup di kolong langit maka Siaw Mo Ai akan tinggalkan dirinya. Ia menghembuskan napas panjang, kemudian melanjutkan penyakit parah yang diderita Tio Heng, peduli apakah hal itu disebabkan karena ada hubungannya dengan diriku sudah sewajarnya kalau Siaw Mo Ai merawat serta melayaninya. Akanku usahakan sedapat mungkin untuk menyembuhkan sakitnya secepat mungkin. Akan tetapi situasi yang terbentang di depan mata pada saat ini bukan saja membuat aku jadi kecewa dan putus asa, bahkan aku pun merasa terdesak sekali. Ketika aku berjanji dengan Tio Heng untuk berjumpa di sini, pertemuan tersebut hanya bersifat pribadi. Siapa tahu bukan saja Tio Heng telah mengundang Tio Lo Hu Jin serta Su Chi bahkan menggerakkan pula para jago lihai dari perkampungan Pek In San Chung dengan maksud memaksa aku menuruti permintaannya. Sekalipun semula Siaw Mo Ai memang menaruh hati kepadanya, kini dari cinta telah berubah jadi benci, hatiku pun ikut jadi dingin. Alasan-alasanmu itu kendati pun tidak kau ucapkan, aku pun sudah tahu tapi keadaan yang terbentang di depan mata pada saat ini memaksa engkau mau tak mau harus memenuainya juga kata Siam Chiat Sutai dengan dingin. Su Chi, kau suruh aku menyanggupi apa tanya Gak Siaw Cha sambil membelalakan matanya. Perkawinanmu dengan Tio Si Heng, karena engkau, ia telah menderita sakit rindu yang berat, di kolong langit kecuali engkau rasanya sudah tiada obat lagi yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu Gak Siaw Cha termenung dan berpikir sebentar, kemudian menjawab, andai kata Siaw No Ai tidak mengabulkan Su Chi pasti akan menaruh curiga bahwa aku punya hubungan gelap dengan Siaw Ling, jadi kalau begitu, engkau sudah mengabulkan sambung Siam Chiat Sutai dengan cepat sambil tersenyum kegirangan dengan imannya yang tebal di hari biasa rasa gusar itu girang selamanya tidak terlihat di atas wajahnya, tapi kali ini dia tak dapat menutupi rasa kegirangannya itu. Untuk sementara waktu Su Chi jangan keburu senang hati, Siaw No Ai masih ada perkataan lain yang hendak kulanjutkan dan rupanya engkau masih ada urusan hendak diucapkan keluar, bukankah begitu seru Siam Chiat Sutai dengan air muka berubah hebat? Sedikit pun tidak salah, mumpung sekarang ada kesempatan Siaw No Ai mengutarakan semua perkataan yang terkanduk dalam hatiku, mungkin setelah lewat beberapa saat lagi Siaw No Ai sudah tak dapat membicarakan persoalan ini lagi. Dengan begitu Su Chi pun bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya hingga sewaktu berada di hadapan Su Hau, engkau dapat memberi keterangan kepada beliau, urusan telah jadi begini, aku tidak ingin mendengar pembicaraan yang lebih banyak lagi tukas Siam Chiat Sutai dengan cepat, tetapi bila engkau ingin perlihatkan baktimu kepada Su Hau dan hendak menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya kepada dia orang tua, Su Chi akan kerjakan sedapat mungkin, aku harap penjelasanmu itu bisa diutarakan secara singkat tapi jelas, ketahuilah keputusan yang salah diambil kemungkinan besar dapat mengakibatkan terjadinya tragedi yang menyedihkan gak Siaw Chiat tertawa hambar. Siaw Mo Ai telah menduga sampai ke situ. Perhatian dari Su Chi akan kuterima di dalam hati, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, beberapa kali Tio Heng pernah berkunjung kepadaku, tapi setiap kali aku telah menampik untuk bertemu dengan dirinya, hal ini disebabkan sebelum meninggal dunia ibuku telah meninggalkan sepucuk surat wasiat dan dalam surat tadi mendiang ibuku telah berpesan agar aku menjaga Siaw Ling baik. Isi selengkapnya tidak akan kuungkapkan tapi yang pasti dalam surat wasiat tadi dengan jelas sudah tercantum bahwa beliau telah menetapkan perkawinanku, oh oh oh, jadi ada kejadian semacam itu tanya Siaw Chiat Sutai setelah tertegun sebentar. Semua perkataan Siaw Mo Ai diucapkan sejujurnya, tak sepatah katapun yang bohong sekarang surat wasiat itu berada di mana Siaw Mo Ai simpan di dalam saku baik lanjutkan perkataanmu oleh sebab itu, walaupun berulang kali Tio Heng menolong aku dan Siaw Mo Ai ingin membalas budi, tapi setiap kali sudah kuterangkan kepadanya bila mana Siaw Ling masih hidup, aku akan tinggalkan dirinya, apakah Siaw Mo Ai pernah mengungkapkan kepada Tio Siheng mengenai urusan surat wasiat tidak nah, disinilah letak kesalahanmu. Seandainya kau terangkan duduk perkara yang sebenarnya tidak nanti akan terjadi peristiwa seperti ini ketika itu apabila Tio Heng mendesak lebih jauh Siaw Mo Ai telah bersiap akan memperlihatkan surat wasiat itu. Tapi pada waktu itu Tio Heng berlagak sok berjiwa besar dan cuma tertawa hambar belaka tanpa mendesak lebih jauh, tentu saja Siaw Mo Ai tidak berani mengeluarkan surat wasiat ibuku dan memperlihatkan kepadanya. Pada waktu itu berita kematian Siaw Ling di dasar sungai sudah begitu pasti kata Giyok Siaw Ling pun sambil mengangguk. Ketika aku melakukan pemeriksaan di tepi sungai di mana Siaw Ling tercebur, ombak sungai Tiangkeng sedang menggulung dengan hebatnya. Jangan dibilang seseorang yang tidak mengerti akan ilmu silat, sekalipun seorang jago yang sangat lihai pun pasti tidak mengerti ilmu dalam air. Setelah tercebur di dalam sungai pasti akan menemui ajalnya, karena itu aku lantas menduga bahwa Siaw Ling pasti sudah mati. Siam Chiat Sutai memandang sekejap ke arah Siaw Ling kemudian berseru, tapi dalam kenyataan, toh dia masih hidup segar bugar di kolong langit oleh sebab itulah seru Gak Siaw Cha kemudian. Dalam persoalan ini tak dapat dikatakan kalau aku telah mengingkari janji dan melupakan budi. Tiba-tiba Tiolo Hujan menimrung, seandainya cucuku tidak berulang kait menolong dirimu, sekarang engkau sudah mati. Sekalipun Siaw Ling masih hidup di kolong langit, dia pun tak dapat berjumpa dengan dirimu sedikit pun tidak salah. Tindakan Boan Pue meninggalkan Tiol Heng memang bisa dianggap lupa budi, tetapi bagaimana seandainya aku meninggalkan Siaw Ling mereka pernah menolong ibuku dan dalam surat wasiatnya ibuku telah menetapkan perkawinanku dengan dirinya. Kalau Lociam Pue menjadi aku maka bagaimanakah tindakan Lociam Pue untuk mengatasi persoalan ini? Belum pernah kutemui kejadian seperti ini, tentu saja aku tak usah pikirkan persoalan itu gak Siaw Cha memanjang sekejap ke arah Sam Chia Taisu, kemudian melanjutkan, begitulah kenyataan yang sesungguhnya seandainya Tiol Heng datang menepati janji seorang diri maka keadaan Siaw Moai akan bertambah susah, Tapi justru kedatangan Tiol Heng yang disertai orang banyak untuk memaksakan perkawinan itu, hal ini malah meringankan beban ku sudah selesai perkataanmu itu Perkataan Siaw Moai sudah selesai semoga saja setelah aku mati suci dapat menyampaikan pesan tersebut kepada Suhu untuk itu Siaw Moai ucapkan banyak terima kasih bagus sekali sambung Tiol Heng dengan cepat. Kalau memang engkau merasa serba salah memang mati adalah satu-satunya jalan yang paling baik dalam hati kecilnya Secara diam-diam ia sudah membuat pertimbangan, andai kata Gak Siaw Cha masih hidup maka Giyok Siaw Lengkun akan selalu terbayang oleh kecantikan wajahnya, penyakit rindu yang dideritapun kian hari akan kian bertambah parah sehingga akhirnya menemui ajalnya, Sebaliknya kalau Gak Siaw Cha mati di depan matanya maka kematian tersebut kian lama akan kian mengamburkan kenangannya terhadap gadis itu, penyakit rindu yang dideritapun akan bertambah ringan, suatu ketika bila ia carikan seorang nona cantik lagi baginya, tidak sukar untuk menyembuhkan sakit rindunya itu. Dengan pandangan yang tajam Gak Siaw Cha melirik sekejap ke arah Tiyolo Hujin, kemudian berkata, Lociampoe, meskipun Boampoe harus mati tetapi aku tidak bersedia untuk melakukan bunuh diri kematian macam apakah yang kau harapkan Gak Siaw Cha melirik sekejap ke arah Sam Chiat Sutai, kemudian menjawab, Suci, aku rasa suci pasti sudah tahu bagaimana kahwata Siaw Moai. Meskipun aku seorang perempuan tapi aku mempunyai kekerasan jiwa yang tak kalah dengan kaum pria. Jikalau Tiyolo Chiampoe mendesak diriku terus-menerus, terpaksa Siaw Moai akan melakukan perlawanan HMMM pikirkanlah sebaiknya, andai kata terjadi pertarungan, apakah akibat yang bakal kita temui selu Sam Chiat Sutai dengan dingin? Sudah Siaw Moai pikirkan, paling banter aku bakal mati di dasar lembah Toan Hunge ini Sam Chiat Sutai tertawa dingin. Percayakah engkau bahwa kamu pasti mati di sini serunya? Sekarang atau besok akhirnya toh mati, Siaw Moai tidak takut mati, apa yang mustiku takuti lagi? Sam Chiat Sutai menghembuskan napas panjang perlahan katanya, aku mendapat tugas dari Suhu untuk datang kemari menyelesaikan masalah ini, tentu saja aku tak dapat berpeluk tangan belaka, andai kata engkau tak bersedia mendengarkan perkataanku, Suci pun tak dapat membantu dirimu lagi, Siaw Moai memahami kesulitan dari Suci aku tak berani mendendam atau membenci dirimu engkau tak usah bayangkan yang bagus, tahukah engkau seandainya terjadi pertarungan maka siapakah yang akan kau hadapi untuk pertama kalinya? Aku rasa tentu bukan Suci sahut Gak Siaw Cha setelah tertegun sebentar. Salah kau, justru akulah yang akan kau hadapi lebih dulu Gak Siaw Cha tertawa getir. Suci, mengapa kau harus turun tangan lebih dahulu? Mengapa kau tak bersedia memberi satu kali kesempatan saja kepadaku? Kalau engkau dapat meresapi keluhuran budi suhu, maka bisa kau sadaripula kesulitan yang ku hadapi saat ini. Dan kau pun tak akan melakukan pertarungan di tempat ini aku sudah mengutarakan semua duduk perkara yang sebenarnya, dan Suci pun seharusnya sudah memahami semua, aku sudah tahu. Tapi aku tak dapat melepaskan dirimu selasem Ciat Sutai dengan ketus. Sekarang hanya ada dua jalan yang bisa kau pilih, bersedia jadi menantu keluarga Tio atau melangsungkan pertarungan dengan kami. Aku hanya berharap Suci bersedia mundur selangkah ke belakang, agar aku dapat, tidak, aku harus menghadapi dirimu lebih dahulu, sebab di balik tindakanku ini terdapat banyak alasan, enci gak selasyauling secara tiba. Kalau engkau tak bersedia untuk bertarung melawan Sutai ini bagaimana kalau Siaw Teh saja yang mewakili dirimu di sini tak ada urusanmu, ayo cepat mengundurkan diri dari lembah ini. Soh bun, antar dia berlalu dari sini ha 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 ha, Siaw Ling tertawa tergelak, enci gak, urusan toh sudah berubah jadi begini, menurut pendapatmu apakah aku bersedia untuk pergi dari sini sebelum aku mati aku dapat memohon kepada Suci untuk melepaskan engkau pergi dari sini. Hubungan kami sudah berlangsung banyak tahun lagi pula urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, aku rasa ia pasti Atan bersedia membantu diriku sekalipun Suci mu bersedia melepaskan aku belum tentu keluarga Tio bersedia mengampuni diriku, ini hari meskipun aku tidak mati dalam lembah Toan Hun Goy, dikemudian hari bakal mati juga di dalam pengejaran mereka. Pada waktu itu Siaw Te bakal menghadapi mereka seorang diri. Daripada begitu apa salahnya kalau ini hari aku akan bekerja sama dengan Cici untuk menentukan menang kalah dengan mereka sekarang engkau telah menjadi seorang pendekar besar yang bernama besar dalam dunia persilatan, semua harapan umat persilatan telah dijatuhkan ke atas pundamu jika engkau ingin mati maka sudah sepantasnya mati karena hendak menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan buat apa engkau harus mengorbankan diri karena urusan cewek merekalah yang memaksa aku untuk berbuat begini. Jenasah BBM belum dikebumikan ke dalam tanah, benarkah Cici bersedia mati di dasar lembah Toan Hun Goy ini keadaanku terpaksa harus berbuat begini sedang engkau toh tidak harus menghadapi keadaan semacam ini setelah Cici mati mereka tak akan melepaskan diriku sebaliknya jika engkau hidup maka mereka pun secara diam dapat berusaha untuk membunuh diriku. Sekarang posisi kita sudah terdesak dan kita pun telah berada dalam keadaan saling bermusuhan dengan mereka. Mungkin saja mereka bisa membantu Senbok Hang untuk menyulitkan diriku. Pada waktu itu keadaanku sepuluh kali lipat akan jauh lebih buruk daripada sekarang daripada tinggalkan bencana di kemudian hari apa salahnya hari ini juga kita tentukan menang kalah dengan mereka Gak Xiao Cha berpaling memandang sekejap ke arah Xiao Ling sorot matanya memancarkan kerumitan dan kebingungan. Dalam ingatan Xiao Ling belum pernah ia jumpai sorot metu yang begitu aneh dari Gak Xiao Cha. Ia sendiri pun tak dapat membedakan apikah sorot metu itu memancarkan rasa cinta, benci, murung atau kesal. Dengan suara keras Sam Chiat Sutai telah berkata kembali, mengingat hubungan kita selama banyak tahun, aku akan mengalah satu jurus kepadamu, sekarang kau boleh turun tangan. Tiba-tiba Xiao Ling loncat maju ke depan melampaui Gak Xiao Cha sambil berpaling serunya keras-keras, kau mundurlah ke belakang selamanya ia selalu memandang Gak Xiao Cha bagaikan malaikat dan tak berani mempunyai pikiran jelek kepadanya, apalagi membentak dengan suara keras, tapi sekarang karena terpengaruh emosi tak dapat ditahan lagi suaranya begitu keras sehingga memekakkan telinga. Dalam perkiraan Xiao Ling bentakan tersebut pasti akan memancing kegusaran dari gadis itu. Siapa tahu kejadian sama sekali di luar dugaan, sambil tundukkan kepalanya, Gak Xiao Cha mengundurkan diri ke belakang, Xiao Ling jadi lega kepada Sam Chiat Sutai segera serunya. Engkau dengan Njigak adalah saudara seperguruan, engkau masuk perguruan lebih dahulu daripada dirinya, sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dia miliki engkau pasti mengetahuinya dengan jelas, bila Sutai bergebrak melawan dirinya bukankah seratus persen kau dapat memenangkan dirinya Sam Chiat Sutai tertawa dingin. Sekalipun begitu antara kami masih terdapat hubungan cinta kasih, paling banter aku hanya melukai dirinya saja dan tidak sampai melukai jiwanya kalau bertarung melawan aku kita harus andalkan ilmu silat kita masing-masing untuk menemukan siapa menang siapa kalah baik. Sutai boleh segera turun tangan sejak masuk ke dalam gua Sam Chiat Sutai tak pernah memperhatikan diri Xiao Ling, sekarang setelah dia ditantang maka tanpa terasa diperhatikannya pemuda itu dengan seksama. Ketika dilihatnya pemuda itu gagah dan berwajah keren, ia tertegun dan pikirnya di dalam hati. Usia orang ini tidak begitu besar, tapi semangat tempurnya tinggi sekali, kalau kulihat sikapnya jelas tenaga dalam yang dimilikinya tidak lemah, aku tak boleh memandang enteng dirinya dengan cepat. Dia pun memandang tinggi pemuda itu sikap maupun tingkah lakunya tidak sesombong tadi lagi, katanya, bila kau harus bertarung melawan Gak Sumo Ai, keadaan ini memang kurang adil. Kalau memang Xiao Tai Hiya bersedia mewakili darinya untuk bertempur, Pinni bersedia untuk mohon beberapa petunjuk dari Mu Xiao Ling jadi tercengang ketika dilihatnya sikap Rahib itu secara tiba-tiba berubah jadi lunak, pikirnya. Rahib ini selalu ketus dan dingin, kenapa secara tiba berubah jadi begini lunak ujarnya kemudian, sutai engkau hendak beradu kepalan tangan kosong ataukah hendak menggunakan senjata tajam? Pertarungan kita bukanlah pertarungan pibu atau mencari nama, tentu saja tidak terbatas pada tangan kosong atau senjata belaka. Semua kepandayan yang kita miliki bisa dikeluarkan semua, caramu memang adil, silahkan sutai turun tangan Pinni akan mengalah kepadamu kalau begitu aku akan menuruti kehendakmu itu, habis berkata telapaknya diayun dan mengirim satu pukulan ke depan. Dalam beberapa bulan terakhir, seluruh perhatian dan tenaganya dicurahkan untuk mempelajari ilmu jari Sian Cik Sinkang dari Partai Siaw Lim serta ilmu pedang dari Taemin Ching yang berasal dari Gunung Hoasan bukan saja kepandayanya, memperoleh kemajuan. Dalam tenaga dalam pun ia peroleh kemajuan yang pesat. Begitu serangan dilancarkan, terbitlah segulung angin pukulan yang mahadasyat meluncur ke depan. Begitu Siaw Lim melancarkan serangannya, Sem Ciat Sutai segera menyadari bahwa ia telah bertemu musuh tangguh, jari tengah dan telunjuk tangan kirinya segera dibabat ke muka mengancam urat nadisi anak muda itu. Gerakan yang sangat indah puji Siaw Lim, terpaksa kanannya menekan ke bawah, laksana kilat telapak kirinya melancarkan sebuah serangan lagi. Ilmu telapak yang dimilikinya merupakan hasil ciptaan dari Lem Itkong, bukan saja kecepatannya sukar diikuti dengan pandangan metu bahkan luar biasa dasyatnya. Diam Sem Ciat Sutai merasa amat terperanjat, pikirnya, sungguh tak nyana gerakan ilmu telapak yang dimiliki bocah ini demikian cepatnya, berpikir demikian, tubuhnya dengan cepat berputar dan menyingkir tiga depa ke samping untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut. Sutai jangan salahkan kalau aku bertindak kurang ajar, bentak Siaw Lim keras-keras. Di tengah bentakan telapaknya bagaikan bayangan mengejar ke muka. Sepasang telapaknya melancarkan serangan berantai dan dalam waktu singkat, delapan buah pukulan telah dilepaskan. Bukan saja ke delapan buah serangan tersebut dilancarkan dalam waktu singkat, bahkan kecepatannya luar biasa dan lagi hawa pukulannya sangat tajam dan kuat. Dengan kepandaian yang dimiliki Sem Chiat Sutai ternyata ia terdesak mundur berulang kali ke belakang. Setelah bersusah payah akhirnya delapan buah serangan tersebut baru bisa dihindari. Gak Siaw Chata pernah menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki Siaw Ling begitu lihainya. Dalam hati ia merasa girang bercampur kuatir. Girang karena dengan usia Siaw Ling yang masih begitu muda ternyata mempunyai kemampuan sedasyat itu, kuatir karena ia takut pemuda tersebut salah melukai Sem Chiat Sutai sehingga mengakibatkan terjalinnya hubungan permusuhan antara pemuda itu dengan perguruannya. Teolo Hujin serta para pengikutnya merasa terperanjat juga melihat kelihayan dari Siaw Ling. Dengan demikian harapan mereka yang semula diletakkan di atas bahu Sem Chiat Sutai untuk membekuk Gak Siaw Kapun mengalami kegagalan total. Sementara itu setelah Sem Chiat Sutai kehilangan posisi baik sehingga secara beruntun ia didesak mundur berulang kali oleh serangan Siaw Ling yang amat gencar, hatinya merasa amat terperanjat menanti delapan buah serangan berantai dari Siaw Ling sudah lewat, ia segera putar pergelangan kanannya mencabut senjata hutrim dari punggungnya, bayangan tajam segera menyebar keempat penjuru. Ilmu telapak si cu amat lihai, belum pernah pini menjumpai kepandayan seperti itu sekarang berhati-hatilah Heng Kasiaw Ling mengepos hawa murninya lalu meloncat mundur tiga depa ke belakang. Meskipun gerakan menghindarnya dilakukan sangat cepat namun serangan kebutan dari Sem Chiat Sutai pun cukup dasyat, pemuda itu tetap terkena sapuan, sehingga pakaiannya robek dan kulit badannya terluka. Serat kebutan yang lunak dan halus ketika mengena di tubuh Siaw Ling, bagaikan sayatan pisau tajam, munculan guratan darah di tubuhnya. Setelah sapuan hutimnya mengena di bahu kiri Siaw Ling, rahib tersebut tidak mengejar lebih jauh malahan ia berdiri tertegun. Rupanya setelah sapaan tersebut mengena di badan Siaw Ling ia segera merasa munculnya segulung tenaga pantulan amat keras dari badan pemuda itu hingga membuat pergelangan kanannya jadi lindu dan sakit. Pengetahuan yang dimiliki Sem Chiat Sutai amat luas, setelah serangannya mengena di badan lawan ia tahu bahwa tenaga hikang pelindung badan si anak muda itulah yang menggetarkan tangannya kembali, tak pernah disangka olehnya dengan usia pemuda itu yang masih muda ternyata berhasil menyaksikan kepandayan yang amat tinggi itu. Baru saja ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, dari dalam sakunya Siaw Ling telah ambil keluar sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya keemasan, katanya, jurus serangan Sutai amat ampuh, aku pun terpaksa harus gunakan pedang, pedang pendek disilangkan di depan dada namun ia tidak langsung melancarkan serangan balasan. Dari kera pemuda itu memegang pedang, satu ingatan berkelebat dalam benak Sem Chiat Sutai, segera tegurnya, siapa gurumu sebelum Siaw Ling sempat menjawab, bayangan manusia berkelebat lewat, dan pekli peng telah berdiri di hadapan Siaw Ling, sambil memandang rahib itu serunya, bagaimana kalau pertarungan ditunda sebentar ada apa? Aku hendak membalutkan luka yang dideritato aku lebih dahulu, kemudian pertarungan baru dilanjutkan kembali HMMM, pertarungan antara dua jago merupakan penentuan antara mati dan hidup, belum pernah aku lihat ada pertarungan dihentikan di tengah jalan hanya karena memberi kesempatan pada musuhnya untuk membalut luka lebih dahulu ejek tiolo hujin. Tentu saja maksud dari perkataan itu jelas sekali, ia sedang membakar hati Sem Chiat Sutai yang tidak seharusnya memberi kesempatan kepada Siaw Ling untuk mengatur pernapasan. Tapi Sem Chiat Sutai sama sekali tidak menggubris ucapan dari tiolo hujin, sambil memandang ke arah pekli peng tanyanya, Apa hubunganmu dengan Siaw Ling? Aku adalah adik angkatnya baik balutkan dulu lukanya, dengan penuh rasa sayang pekli pengambil keluar sebuah botol perselen dari sakunya dan menuangkan sejumlah bubuk obat berwarna putih, kemudian dibubuhkan di alas mulut luka pemudi itu, dengan menggunakan secari kain luka tadi dengan cepat dibungkus. Gak Siaw Cha hanya menyaksikan semua tingkah laku gadis tersebut dari sisi kalangan, ia membungkam dalam seribu bahasa. Sebenarnya Siaw Ling ingin menampik maksud baik pekli peng untuk membalutkan lukanya itu, tetapi setelah teringat bahwa penolakannya di hadapan umum mungkin akan membuat malu darah tersebut, terpaksa ia biarkan lukanya dibalut olehnya. Selesai membalut luka Siaw Ling. Pekli peng menghela nafas pajang dan berkata, Oh Oh To'ako, kalau ini hari engkau mati di lembah To'an Hunge maka bukan saja nona gak akan menemani kematianmu itu, Siaw Mo'ai pun akan mengorbankan diri pula untuk menemani dirimu. Bertarunglah dengan hati lega habis berkata ia melirik sekejap ke arah Gak Siaw Cha, kemudian mundur kembali ke tempat semula. Air muka Gak Siaw Cha tetap tenang dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun seakan-akan perkataan dari pekli peng itu sama sekali tak terdengar olehnya. Menunggu pekli peng sudah mundur kembali ke tempat semula, Sam Chiat Sutai baru berkata dingin, Siaw Ling, engkau sudah mampu untuk melanjutkan pertarungan Siaw Ling. Yang tarik napas panjang, setelah menarik hawa murninya dari pusar menyebar ke seluruh tubuh ia menjawab, Sekalipun luka yang kuderita lebih parah pun aku masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pertarungan ini, setelah berhenti sebentar dia melanjutkan, Cuma sebelum pertarungan dimulai terlebih dahulu aku hendak memperingatkan sesuatu kepada Sutai Memperingatkan soal apa pedang yang kumiliki ini sangat tajam sekali, Aku harap Sutai suka berhati-hati kalau berbicara dari tingkat usia pikir Sam Chiat Sutai di dalam hati kecilnya, Tidak pantas kalau aku gunakan senjata lebih dahulu, sekarang aku sudah pakai senjata bahkan melukai dirinya, namun sikapnya masih gagah dan terbuka, hal ini sungguh tidak mudah. Berpikir demikian dia pun menjawab, Pini telah mengetahuinya kalau begitu Sutai berhati-hatilah, dengan menggunakan jurus naik naga memanggil burung hang ia tusuk ke depan. Sam Chiat Sutai ayun senjata hutrimnya menangkis, lalu maju ke depan melancarkan serangan balasan. Xiaoling tekan pedang pendeknya ke bawah, dari samping ia babat hutim itu ke atas. Tenaga dalam yang dimiliki Sam Chiat Sutai amat sempurna, balu hutim yang lunak dan halus dalam penggunaannya ternyata jadi kaku dan lurus bagaikan sebatang pit kadangkala menyebar pula bagaikan sarang laba-laba, lihainya bukan kepalang. Namun jurus pedang Xiaoling pun aneh sekali, di tengah kelurusan terdapat keanehan tersembunyi. Kebenaran semuanya ditujukan untuk menghadapi kibasan senjata lawan. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung sebanyak belasan jurus lebih. Meskipun serangan hutim yang dilancarkan Sam Chiat Sutai amat dasyat, di tengah kebasan terselip pula serangan menotok serta membabat namun ia selalu hanya mampu membendung datangnya serangan dari lawan saja ia sendiri tak berhasil mendekati tubuh pemuda itu. Selelah bertarung lima gebrakan kembali mendadak Sam Chiat Sutai tarik serangannya dan loncat mundur ke belakang serunya, engkau belajar ilmu pedang dari siapa? Injin yang mewariskan ilmu pedang tersebut kepada Kuxi Chung, mendadak pemuda itu teringat kembali akan pantangan gurunya, dengan cepat perkataannya diputus di tengah jalan. Apakah dia adalah Chung San Pek Sambong Rahip tersebut? Mendengar pihak lawan dapat menyebut nama gurunya, Xiaoling tertegun kemudian menjawab, sedikir pun tidak salah, apakah Sutai kenal dengan dia orang tua hanya pernah mendengar namanya saja jawab Sam Chiat Sutai setelah kemurungan menyelinap di atas wajahnya. Habis berkata ia segera putar senjata dan melancarkan serangan kembali. Dia adalah seorang pendeta dari mana bisa mengetahui tentang guruku batin Xiaoling. Karena pikiran Ria bercabang dua kali nyaris tertusuk oleh sodokan lawan buru ia pusatkan perhatian dan melayani serangan lawan dengan bersungguh hati. Sepanjang pertarungan berlangsung, Xiaoling hanya berusaha untuk menebas kurung bulu hutim di tangan Sam Chiat Sutai. Siapa tahu perubahan jurus yang dimiliki Rahip tersebut luar biasa sekali, dalam gerakan sebanyak puluhan jurus ternyata Xiaoling gagal untuk mewujudkan keinginannya tersebut bahkan ia malah terdesak di bawah angin dan membuat pertahanannya agak kacau balau. Dengan cepat ia menyadari kesalahannya, dalam pertarungan selanjutnya pemuda itu tidak lagi memusatkan perhatiannya pada ujung senjata lawan, tapi berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan dari pida lawannya. Dengan begitu situasi dalam kalangan seketika berubah jadi seru dan ramai sekali, baik senjata hutim maupun pedang pendek sama mengeluarkan jurus yang ampuh untuk merobohkan lawannya. Selelah beberapa bulan lamanya memperdalam ilmu pedarik dari Tan Encing, tanpa terasa Xiaoling sudah menghapalkan semua gerakan dari ilmu pedang tersebut di luar kepala, dalam pertarungan itu pun jurus serangan tadi segera dipergunakan. Bisa dibayangkan dengan dasyat ampuh dan sadisnya ilmu pedang yang pernah dimiliki oleh salah seorang di antara sepuluh tokoh mahasakti dalam dunia persilatan ini. Karena itulah, dalam pertarungan seringkali Sam Chiat Sutai didesak oleh munculnya serangan yang luar biasa, hal ini membuat Rahib tersebut dengan cepat berada di bawah angin. Tiolo Hu Jin serta para pengikutnya untuk sekian kalinya dibuat terperanjat oleh kelihayan ilmu pedang yang dimiliki Xiaoling, pikir mereka tanpa terasa, jika hari ini Xiaoling tidak disinkirkan dari muka bumi, untuk melukainya di kemudian hari pasti merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit dari tengah gelanggang pertarungan mendadak menggemas suara bentakan keras dari Xiaoling. Di tengah kilatan cahaya pedangnya mundur lima langkah ke belakang sambil serunya berulang kali, maaf, maaf, ketika sorot metu semua orang dialihkan ke arah Sam Chiat Sutai, tampaklah bulu senjatanya telah tersebar di atas tanah. Memang bulu hutimnya yang buntung, Sam Chiat Sutai berbisik lirih, engkau telah menang, ini berkat Sutai yang bersedia mengalah pedang yang berada dalam genggamannya tajam luar biasa selah Tiolo Hujain dari samping. Meskipun bulu senjatamu kena terpapas, namun hal ini masih belum terhitung suatu kekalahan air muka Sam Chiat Sutai berubah jadi dingin menyeramkan, setelah memandang sekejap ke arah Tiolo Hujain katanya. Maksud Tiolo Chiampo'e apakah aku baru dapat disebut kalah jika diriku sudah terluka di ujung senjata siauling? Kalau engkau rela mengaku kalah, tentu saja aku tak dapat berkata apalagi ada satu hal pinni hendak bertanya kepada Tiolo Chiampo'e seru Sam Chiat Sutai dengan wajib serius. Persoalan apa ilmu pedang yang dimiliki siauling amat kacau dan diantaranya terdapat jurus yang ampuh, Apakah Lo Chiampo'e dapat melihat asal-usul dari ilmu pedangnya itu sebelum mendiang suamiku mati? Ia pernah membicarakan tentang ilmu pedang yang ada di kolong langit dengan diriku, pernah membicarakan pula tentang diri Chung San Pek, katanya meskipun ilmu pedang yang dimilikinya sangat lihai tapi karena bakatnya yang kurang bagus ditambah agak terlambat waktu belajar ilmu maka ia tak berani ikut serta di dalam perebutan nama di antara sepuluh tokoh sakti. Menurut anggapan Lo Hujain beberapa patah kata dari Tiolo Chiampo'e si bermaksud memuji ataukah menyindir? Keperduli dia bermaksud memuji atau menyindir, setelah ia tak berani ikut serta dalam perebutan sepuluh tokoh sakti, itu berani ia tak mempunyai keyakinan untuk merebut kemenangan air muka Sam Chiat Sutai berubah membesi, ujarnya kembali. Tiolo Hujain, kau telah membawa pokok pembicaraan ini terlalu jauh. Aku hanya ingin Lo Hujain memperbincangkan tentang ilmu pedang yang dimiliki pemuda Siauling, bukan memandang rendah Chung San Pek. Satu ingatan berkelebat dalam benak Siauling, pikirnya. Rupanya Sam Chiat Sutai merasa amat tidak puas karena Tiolo Hujain memandang rendah guruku, apakah ia kenal dengan guruku? Terdengar Sam Chiat Sutai melanjutkan kembali kata-katanya, bila penglihatan peni tidak salah, di antara jurus pedang yang dipergunakan Siauling terselip pula ilmu pedang dari Partai Hoasan. Mendengar perkataan itu Siauling merasa terperanjat, pikirnya, pengetahuan yang dimiliki Sam Chiat Sutai benar amat luas, ternyata ia dapat melihat bahwa di antara ilmu pedangku terdapat pula juru sampuh dari Partai Hoasan. Sementara itu Tiolo Hujain sudah mengerutkan alisnya, lalu berkata, ilmu pedang aliran Hoasan biasa saja tak ada anehnya, kalau dibandingkan dengan Partai Butong atau Partai Kunlun mereka terkebelakang sekali. Selama seratus tahun belakangan ini hanya Tan Encing seorang yang kosan, tapi sejak ia terjebak dalam istana terlarang dari Partai Hoasan tak ada orang kosan lagi. Kendatipun ilmu pedang Partai Hoasan telah dipelajari olehnya, itu pun bukan termasuk ilmu pedang yang sakti pinni maksudkan ia telah menggunakan ilmu pedang aliran Hoasan bahkan merupakan juru sampuh yang pernah digunakan Tan Encing di dalam perebutan sepuluh tokoh sakti tapi Tan Encing toh sudah terjebak dalam istana terlarang. Pinni Curiga Siaw Ling telah berhasil memasuki istana terlarang serta mendapatkan ilmu pedang peninggalan dari Tan Encing itu. Tiolo Hujain gelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 tidak mungkin hal itu tidak mungkin terjadi. Sotai terlalu pandang tinggi bajingan yang bernama Siaw Ling itu. Ketahuilah selama puluhan tahun entah sudah ada berapa banyak jago kosan yang berusaha untuk memasuki istana terlarang, tapi usaha mereka mengalami kegagalan total. Siaw Ling itu manusia macam apa masa seorang bajingan cilik pun mampu untuk memasuki istana terlarang setelah berhenti sebentar ujarnya kembali, sekalipun Siaw Ling telah mempergunakan jurus pedang dari Tan Encing dari mana Sotai bisa tawair muka Siam Ciat Sotai berubah jadi dingin kaku, katanya, tempoh hari sebelum Tiolo Chiampoie terjerumus ke dalam istana terlarang. Ia pernah membicarakan tentang ilmu pedang Tan Encing dengan buruku, suatu kali di tengah pertarungan antara Tiolo Chiampoie melawan Tan Encing hampir saja ia terluka di ujung senjata lawan. Untuk membicarakan soal tadi Suhu dan Tiolo Chiampoie telah menghabiskan waktu selama sehari semalam. Bu Ampoie yang ikut mendengarkan pembicaraan itu dari samping merasa menambah pengetahuan, karena itu kesan tersebut sudah mendalam sekali dalam hatiku. Ketika Siaw Ling berhasil membabat kutung senjataku tadi, kebetulan sekali aku merasa bahwa jurus yang ia gunakan mirip sekali dengan jurus Inye Au Tian San atau Gunung Tian San tertutup awan. Bukan saja gerakannya ini sulit dipelajari bahkan harus memiliki bakat yang bagus. Padahal sejak Tan Encing lenyap di istana terlarang, jurus tersebut ikut punah pula dari Partai Hoa San Siaw Ling sebagai jago yang bukan berasal dari Partai Hoa San tapi dapat mempergunakan jurus tadi. Kecuali ia mempelajari dari kitab catatan milik Tan Encing, tentu saja kepandayan itu tak dapat dipelajarinya, maka Pinni curiga kalau ia sudah pernah memasuki istana terlarang. Tio Lohu Jain termenung sebentar, kemudian berkata, Andai kata Siaw Ling benar-benar pernah memasuki istana terlarang, semestinya tidak akan mengambil kitab catatan ilmu seruling dari keluarga Tio Kami lebih dahulu. Ucapan ini memang benar, jawab Sam Chiat Sutai, sinar matanya segera dialihkan ke arah Siaw Ling dan tanyanya, jurus yang barusan kau gunakan apakah jurus Gunung Tiansan diliputi awan dari aliran Partai Hoa San sedikit pun tidak salah, pengetahuan Sutai luas sekali, jurus itu memang jurus Inye Au Tiansan. Jadikah sudah memasuki istana terlarang seru Tio Lohu Jain sambil tertawa dingin. Sedikit pun tidak salah, bahkan aku telah melihat pula jenazah dari Tio Lohu Chiampo E. Sekujur badan Tio Lohu Jain gemetar keras. Sudah puluhan tahun lamanya ia terjerumus di dalam istana terlarang, sekarang pun yang tersisa hanya sesosok tulang putih, dari mana engkau bisa mengetahuinya kembali apa yang terjadi sama sekali berada di luar dugaan Tio Lohu Jain, pertama istana terlarang tertutup rapat sekali. Kedua tenaga dalam dari beberapa orang Lohu Chiampo E amat sempurna, maka kendatipun sudah mati lama sekali, namun keadaan mereka masih tetap seperti sedia. Mula sungguhkah perkataanmu itu selamanya aku orang Shisyao tak pernah bohong setelah kalian masuk ke dalam istana terlarang, bukankah udara ikut mengalir hingga masuk jenazah mereka jadi rusak setelah melewat, masa puluhan tahun lamanya, jenazah beberapa orang Lohu Chiampo E itu sudah mengering, aku rasa tubuh mereka tak mungkin bisa rusak kembali apakah hengka sudah dapatkan kitab catatan ilmu seruling dari keluarga Tio kami setelah kami sekalian berada di istana terlarang. Barulah ku ketahui bahwa ada orang yang masuk ke dalam istana terlarang mendahului kami semua, jadi kalau begitu kitab catatan ilmu seruling dari keluarga Tio kami ikut diambil pula oleh orang itu selah Tio Lohu Jain. Sebagian besar kitab catatan dari beberapa orang Loh Chiampo E yang terjerumus dalam istana terlarang telah diambil orang, sedangkan mengenai kitab catatan ilmu seruling dari Tio Lohu Chiampo E, setelah memandang sekejap ke arah Gak Syao Cha, ia membungkam. Perlahan dari dalam sakunya Gak Syao Cha ambil keluar sejilid kitab catatan, sambil diangsurkan ke depan katanya, aku bersedia menghadiahkan kembali kitab catatan ilmu seruling dari Tio Lohu Chiampo E ini sebagai tanda budi atas pertolongan yang pernah ia berikan kepadaku perubahan yang terjadi di luar dugaan ini membuat semua orang berdiri tertegun, mereka tak tahu api yang mesti dijawab dalam keadaan begini. Bukankah Sam Chiat Sutai yang selama ini selalu tenang pun dibikin tertegun sehingga tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Perlahan Gak Syao Cha melangkah maju ke depan mendekati Giyok Syao Lengkun, kemudian sambil langsurkan kitab tersebut kepadanya ia berkata, Tio Heng Syao Moai bukanlah seorang yang lupa budi. Tapi pesan terakhir dari ibuku yang membuat aku tak bisa memenuhi harapanmu itu. Lagipula sewaktu Syao Moai mengadakan hubungan dengan Tio Heng, toh sudah ku jelaskan lebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Terimalah hadiah kitab ini sebagai tanda balas budi atau pertolongan yang pernah kau berikan kepadaku, keluarga Tio di dalam dunia persilatan perlahan Giyok Syao Lengkun angkat kepalanya dan memandang wajah Gak Syao Cha tanpa berkedip, sinar matanya begitu tajam seakan hendak menembusi hati gadis itu. Gak Syao Cha tundukkan kepalanya dan menghela nafas sedih. Tio Heng, terimalah barang peninggalan dari mendiang kakekmu, setelah mempelajari isi kitab ini tidaklah sulit bagimu untuk angkat nama dalam dunia persilatan, anggaplah kesemuanya itu sebagai balas budi dari Syao Moai, terima kasih atas maksud baik Nona, biarlah aku terima di dalam hati saja, ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Lohu Jin, tiba ia membungkam. Jelas perkataan itu belum selesai diucapkan, tapi dengan paksakan diri ucapan tersebut ditelan kembali mentah. Tiba Tio Lohu Jin mengulurkan tangannya berkata dengan nada dingin, benda itu milik mendiang suamiku, aku berhak untuk mendapatkannya kembali, dengan cepat gelak Syao Cha tarik kembali tangannya daugeleng kepala, siapapun tahu kalau benda peninggalan dari Tio Lohu Jin Pue terlimpah dalam istana terlarang, dan siapapun tahu bahwa untuk memasuki istana terlarang, orang akan mempertaruhkan jiwa raganya sendiri. Sekalipun Lohu Jin Pue adalah nyonya Raja Seruling, namun Engka sudah tak berhak lagi untuk mendapatkan kitab catatan ini, aku adalah istrinya, kenapa tidak berhak untuk mendapatkan kembali barang peninggalan dari suamiku dari sepasang matanya memandang keluar cahaya berapi yang penuh mengandung kegusaran, sambil menatap kitab di tangan Gak Syao Cha tajam nenek itu bersiap siaga, rupanya ia bermaksud merampas kitab itu tapi takut merusaknya, maka untuk sementara waktu nenek itu jadi tak tahu apa yang mesti dilakukan. Perlahan Gak Syao Cha simpan kembali kitab catatan itu ke dalam sakunya, lalu menjawab, perkataan Lohu Jin Pue memang masuk di akal tapi keadaannya pada saat ini sama sekali berbeda kalau memang ucapanku tidak keliru, Buddha Ingusan, karena kitab catatan itu tidakkah serahkan kembali kepadaku seandainya Tio Lohu Jin Pue sebelum masuk ke dalam istana terlarang telah menulis kitab catatan ini kemudian kitab itu dibawa masuk ke dalam istana terlarang, maka sudah sepantasnya kalau kitab catatan ini harus dikembalikan kepada Lohu Jin Pue. Sayang sekali kitab itu ditulis setelah Tio Lohu Jin Pue berada dalam istana terlarang tujuannya tidak lain karena ia tak ingin kepandayan silatnya lenyap dari permukaan bumi. Siapa yang dapat masuk ke dalam istana terlarang dialah yang berhak untuk mendapatkan kitab catatan ini, tapi orang yang masuk ke dalam istana terlarang terlarang toh bukan Nona sendiri, selatio sengkakek berjubah abu itu secara mendadak. Gak Siao Cha melirik sekejap ke arah Siao Ling lalu berkata, meskipun bukan aku sendiri yang masuk ke dalam istana terlarang, tetapi buku ini dihadiahkan kepadaku oleh orang itu sendiri. Kitab itu ditulis oleh majikan tua kami, perkampungan Pekin Sao Chung berhak untuk mendapatkannya kembali, kalau Nona tak mau serahkan kepadaku terpaksa aku akan merampas dengan gunakan kekerasan Gak Siao Cha tertawa ewa. Sebelum kalian datang kemari, tak seorang pun di antara kamu sekalian yang menduga kalau aku menyimpan kitab catatan dari Tio Lociam Pue. Tujuan kalian adalah memaksa aku turuti maksud kalian serta mengawini Tio Beng. Kalau aku tak setuju toh sama saja akhirnya aku bakal mati di tangan kalian semua, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Sam Chiat Sutai, kemudian melanjutkan, Siao Moai telah berusaha menerima penghinaan dan bersedia membereskan urusan ini sebaik-baiknya. Tapi keadaan telah memaksa aku untuk gagal memenuhi harapan itu, sekarang aku pun sudah tak tahan lagi, setelah bertarung melawan Siao Ling tadi, Sam Chiat Sutai sudah tahu kalau keadaan pada saat ini kritis sekali andai kata terjadi bentrokan kekerasan maka urusan pasti akan berakhir dengan tragis. Meskipun semua kekuatan inti dari perkampungan Pek In San Chung telah berkumpul di sini tapi dengan keampuhan ilmu pedang yang dimiliki Siao Ling serta kesempurnaan dalam tenaga dalamnya bila bertarung satu lawan satu termasuk juga Tiolo Hujain belum tentu bisa menangkan dirinya kalau secara mengerubut maka keadaan tentu akan semakin runyam. Maka setelah menilai situasi yang terbentang di depan matu dia pun bertanya dengan tenang, apakah rencana sumuai selanjutnya aku bersedia mengembalikan kitab catatan itu kepada Tiolo Hujain, tapi kalau Tiolo Hujain sekalian terlalu memaksa diriku, apa boleh buat, terpaksa kejadian pada hari ini harus diselesaikan secara kekerasan. Sam Chiat Sutai memandang sekejap ke arah Tiolo Hujain, lalu bertanya, bagaimana pendapat Lo Hujain? Tiolo Hujain tertawa dingin. Gak siau ca lupa budi dan mencelakai cucuku, nampaknya kalau ia tidak kembali pada cucuku, penyakit yang diderita cucuku tak akan sembuh. Lagi pula ia sudah mengangkangi pula kitab peninggalan dari mendiang suamiku. Jika cucuku sampai mengalami suatu musibah sehingga keturunan keluarga Tiolo tertumpas, apa yang dapat ku lakukan lagi? Oleh sebab itu bukan saja dia harus kawin dengan cucuku, diserahkan kembali kepada kubu Ampul Etoh bersedia mengembalikan kitab catatan ini sebagai balas budi atas pertolongan yang pernah ia berikan kepadaku, kalau Tiolo Heng memang tak mau menerima apa yang bisa ku lakukan lagi? Tiolo Hujain tertawa dingin, masih ada satu care lain lagi, yakni kami akan gunakan kekerasan untuk merampas kembali kitab catatan itu, menangkap Gak Siaw Cha kemudian memunahkan ilmu silatnya dan memaksa dirimu untuk kawin dengan cucuku. Tiba-tiba Siaw Ling maju dua langkah ke depan, tapi sebelum ia sempat membantah Gak Siaw Cha telah menghalanginya. Tiolo Hujain ulapkan tangannya, tiba-tiba pemuda berpakaian ringkas itu melancarkan totokan merobohkan Giyok Siaw Lengkun. Bagaimana pendapat suci tanya Gak Siaw Cha dengan suara berat, harap Engka suka memberi keputusan, sebab jika kedua belah pihak sampai terjadi pertarungan mungkin suci pun tak dapat menguasai keadaan dikala Gak Siaw Cha serta Sam Chiat Sutai sedang bercakap-cakap itulah, kakek berjubah Abu-Abu Tiyoseng serta manusia bertangan besi telah mengambil posisi mengurung di sekeliling tempat itu. Gak Siaw Cha segera meloloskan pedang ringannya dari pinggang, sedang sohbun serta dayang baju merah masing mencabut pula pedang mustika mereka. Dari sakunya Tiolo Hujain ambil keluar sepasang senjata palu emas. Senjata tersebut berbentuk istimewa sekali. Palu emas itu tidak terlalu besar dan kurang lebih sebesar cawan air teh, di belakang palu terikat tali kecil berwarna putih. Terdengar Tiolo Hujain bergumam seorang diri, sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah menggunakan palu emas pencabut nyawa, ketika mengetahui bahwa Tiolo Hujain membawa pula senjata andalannya, Sam Chiat Sutai mengerti bahwa ia telah membuat persiapan, atau berarti pertarungan tak bisa dihindari lagi. Situasi bertambah tegang, setiap saat pertarungan bisa berlangsung. Dengan pandangan serius Gak Xiao Cha memandang sekejap ke arah Sam Chiat Sutai lalu berkata, sekarang keadaan sudah bertambah kacau, pertarungan tak dapat dihindari lagi. Aku harap Suci bersedia mengundurkan diri dari tempat ini. Sam Chiat Sutai menunjukkan sikap serba salah setelah berpikir sebentar ia menyahut, Sumoai, kalau engkau kalah, mayatku akan terkapar di dasar Toan Hunge ini sambung gak Xiao Cha cepat. Tahukah engkau apas akibatnya jika Tiolo Hujain berhasil kau lukai? Aku menyerahkan diri kepada Suhu dan menantikan hukuman yang bakal dijatuhkan kepada diriku kalau kalah mati konyol kalau menang dihukum oleh perguruan, menang kalah tiada manfaat apapun bagimu, apa gunanya engkau bertempur? Berbicara dari situasi yang sedang kuhadapi sekarang, kecuali melakukan pertarungan rasanya tiada jalan lain lagi aku mempunyai satu jalan, apakah Sumoai bersedia untuk mendengarkan? Silahkan Suci utarakan kalau memang engkau tidak bersalah dalam hal ini, apa salahnya kalau mengikuti Suci untuk menghadap Suhu? Agar Suhu yang munculkan diri menyelesaikan persoalan ini bagaimana menurut pendapat Muga Siaw Cha memandang sekejap ke arah Siaw Ling kemudian menjawab, kalau aku menyetujui usul dari Suci, lalu bagaimanakah dengan saudara Siaw dengan tenaganya seorang mana mampu menahan keributan dari pihak perkampungan Pek Insancung di antara para jago yang hadir di sini? Ini pada saat ini mungkin kepandaian silatnya yang paling tinggi pikir Siam Chiat Sutai di dalam hati, sekalipun Tiyolo Hujan turun tangan sendiri pun belum tentu berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa, Suci akan usahakan untuk menasehati Tiyolo Chiam Pue, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Tiyolo Hujan kemudian melanjutkan. Lo Chiam Pue sudah dengar perkataan dari Gak Sumoai Sudah kalau Gak Sumoai bersedia mengikuti aku ke perguruan dan menunggu keputusan dari Suhu, apakah Lo Chiam Pue bersedia untuk melepaskan dirinya HMM? Mungkin adikku itu tak akan memandang sebelah mata pun terhadap aku yang menjadi ensonya, ia berhenti sebentar, selelah termenung lanjutnya. Walaupun ia tidak memandang sebelah mata pun terhadapku yang menjadi ensonya tetapi bagaimanapun juga aku harus tetap menghormati dirinya. Gak Siaw Chia akan kuserahkan kepadamu, tapi tiga bulan kemudian aku harap Suhaumu suka berkunjung ke perkampungan Perkinsan Chung untuk memberi jawaban Bo Am Pue pasti akan menyampaikan pesan dari Lo Chiam Pue ini kepada guruku Tiyolo Hujan tertawa dingin. Kau harus beritahu kepadanya bahwa persoalan ini menyangkut soal ketururan dari keluarga Tio. Ia yang menjadi bibinya ikut bertanggung jawab dalam masalah ini tidak menunggu Siam Chiat Sutai menjawab ia segera ulapkan tangannya sambil berseru, ayuh kita pergi dari sini Siaw Ling dengan pedang pendek masih disilangkan di depan dada memandang perubahan ini dengan wajah tak berubah. Mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Sejak dulu senjata hutimnya terpapakutung di ujung pedang Siaw Ling yang tajam, Siam Chiat Sutai selalu berwajah murung dan tidak menunjukkan sikap dingin dan sombong seperti sewaktu datang tadi, ia mendehem ringan dan menyambung, Tiyolo Hujan, ini ada satu persoalan hendak diucapkan kepada kau orang tua rupanya secara diam Tiyolo Hujan telah menilai pula keadaan situasi yang terbentang di depan mata. Ia tahu seandainya kedua belah pihak sampai saling bertarung dengan gunakan kekerasan maka siapa menang siapa kalah masih mempakan suatu tanda tanya besar apalagi kalau Siam Chiat Sutai suci tangan dan tidak ikut campur dalam masalah ini keadaan sangat mempengaruhi sekali keadaan lawan. Sekarang Siam Chiat Sutai usulkan akan membawa pergi Gak Siaw Cha untuk dihadapkan kepada gurunya, hal ini malah jauh lebih baik bagi posisinya. Sebab setelah Gak Siaw Cha pergi ia dapat menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk membunuh Siaw Ling lebih dahulu, setelah musuh tangguh ini berhasil disinkirkan dan memutuskan harapan Gak Siaw Cha maka tidak sulit baginya untuk memaksa gadis itu kawin dengan cucunya. Oleh sebab itu ia segera menyetujui usul dari Siam Chiat Sutai dan mengharapkan Gak Siaw Cha cepat berlalu dari sana. Setelah di dalam hati kecilnya mempunyai rencana itu, tidak menunggu Siam Chiat Sutai banyak bicara lagi, ia menyambung, bawalah pergi Gak Siaw Cha dari sini persoalan selanjutnya di tempat ini tak usahkah sanksikan lagi maksud pinni, Aku harap Gak Siaw Cha bukan saja serahkan Gak Siaw Cha kepada guruku, bahkan pertarungan yang terjadi pada hari ini pun tak usah dilangsungkan kembali Gak Siaw Cha adalah adik seperguruanmu. Dengan Siaw Ling Toheng Kau tak mempunyai hubungan apa-apa seru Tio Lo Bujin. Kalau Tio Lo Chiam Pue tidak bersedia melepaskan Siaw Ling lebih dahulu, Lo Chiam Pue tidak akan tinggalkan tempat ini dengan begitu saja seru Gak Siaw Cha dengan cepat. HMM selama hidup belum pernah aku digertak dan diancam orang dengan care begini Gak Siaw Cha alihkan sorot matanya ke arah Siam Chiat Sutai, lalu berkata, Suci, rupanya engkau tak dapat menyelesaikan persoalan ini secara baik, tapi aku tahu bahwa Suci telah mengerahkan segenap kemampuan yang kau miliki dan Siaw Moai pun telah berusaha memberi muka kepada Suci, tapi situasi telah berubah jadi begini terpaksa Suci harus mengundurkan diri dari masalah pertikaian ini beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada yang cukup berat, air muka Siam Chiat Sutai tanpa terasa berubah bebat. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang rahib yang beriman tebal, sesudah termenung sebentar ujarnya, kalau memang Tiyolo Hujan tak mau memberi muka kepadaku dan aku pun sudah menderita kalah di tangan Siaw Ling, yaa, terpaksa untuk sementara waktu aku harus mengundurkan diri dari masalah pertikaian ini selesai berkata perlahan-lahan ia mengundurkan diri ke sudut ruangan dan berpeluk tangan belaka. Rupanya Tiyolo Hujan tak pernah menyangka kalau Siam Chiat Sutai bakal ambil keputusan untuk berpeluk tangan belaka, setelah tertegun sejenak ia tertawa dingin dan berkata, walaupun senjata hutin milik Sutai berhasil dipapas kutung oleh pedang tajam milik Siaw Ling tapi engkau toh belum terluka di tangan Gak Siaw Cha, Siam Chiat Sutai tertawa ewa. Kalau memang Tiyolo Hujan tak mau mendengarkan perkataan Pini dengan sendirinya Pini pun tak akan memaksa sumuai untuk menuruti perkataanku lagi, Siaw Ling yang selama ini tidak mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba maju selangkah ke depan dan berkata, pertikaian ini bisa terjadi karena aku orang Siaw tidak mati, tapi pada saat ini Lo Ciam Pue toh mempunyai kesempatan ini tidak kau pergunakan HMMM tanda seru kau anggap aku tidak berani gak Siaw Cha njotkan badannya melewati Siaw Ling, dan ia berseru, urusan ini timbul antaran aku dengan Siaw Ling sama sekali tak ada sangkut pautnya. Kalau Lo Ciam Pue ingin turun tangan, Sepantasnya kalau menghadapi diriku Siaw Ling tersenyum. Cici sekalipun engkau memikul dosa-dosa itu belum tentu mereka bersedia untuk melepaskan Siaw Te. Ini hari mereka tidak membunuh diriku toh hari esok masih banyak kesempatan untuk membunuh aku, Jalan paling bagus yang harus kita tempuh sekarang adalah berusaha membuat mereka mengerti kalau orang-orang dari perkampungan Pek In San Chung tidak mampu membunuh aku orang Siaw setelah hal ini dapat dibuktikan mereka baru bersedia lepas tangan. Cici bayangi saja diriku dari sisi gelanggang bila Siaw Te tak mampu mempertahankan diri barulah Cici turun tangan Sementara Gak Siaw Cah hendak membantah, tiba-tiba suara dari Sam Chiat Sutai telah menggema di sisi telinganya, Sumo Ai, mundurlah ke belakang. Ilmu silat yang dimiliki Siaw Ling tidak berada di bawah kepandayanmu dalam keadaan seperti ini Memang mereka harus dikasih tahu bila Siaw Ling adalah seorang jago yang lihai. Sebab hanya inilah satu-satunya jalan untuk menghindari akibat yang lebih tragis. Jika engkau bersikeras turun tangan, bisa jadi pertarungan masal akan terjadi Gak Siaw Cah mengerti bahwa apa yang dikatakan Sam Chiat Sutai adalah suatu keadaan yang nyata, oleh karena itu perlahan-lahan dia mengundurkan diri ke Befakang. Semangat tempar Siaw Ling seketika berkobar, sambil siapkan pedang pendeknya ia berseru, Lo Ciam Poe Siah kan turun tangan Tio Lo Hujan tertawa dingin, perlahan-lahan ia maju dua langkah ke depan, senjata palu emas pencabut nyawanya pun berputar silih berganti ke sana kemari. Siaw Ling menghimpun hawa murninya, dan berpikir, penaga di lara yang dimiliki nenek tua ini sempurna sekali, dia memang musuh yang patut disegani, tiba, bayangan manusia berkelebat lewat kakek berjubah abu-abu itu sambil loncat masuk ke dalam gelanggang serunya, untuk menghadapi seorang angkatan muda, kenapa Hujan musti turun tangan sendiri serahkan saja kepada budak tua pedang pendek di tangannya tajam sekali, Ujar Tio Lo Hujan dengan wajah serius, hutim dari Sam Chiat Sutai pun, terpapas olehnya, mungkin engkau bukan tandingannya, bila budak tidak mampu menghadapinya belum terlambat bila Hujan turun tangan menggantikan diriku, Oonto Ako mendadak perklipeng berseru, orang lain sedang menghadapi dirimu dengan pertarungan keroda berputar, Kau musti berhati Tio Seng takut majikan tuanya terbakar oleh ucapan tersebut dan menghalangi dia untuk turun tangan, tanpa banyak bicara lagi seruling baja di tangan kanannya segera menotok dada depan pemuda tersebut dengan jurus Tiat Sukai Hoa atau pohon besi mulai berbunga, pedang pendek siauling segera berputar dengan jurus Hoat Lun Kiyu Chuan atau Roda Sakti berputar sembilan kali, berlapis-lapis cahaya putih tercipta di udara menghalangi babatan dari seruling baja itu, sementa ia tubuhnya masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Sejak kecil Tio Seng telah mengikuti Raja Seruling Tio Hang bahkan mendapat perhatian khusus dari majikannya, karena itu banyak petunjuk ilmu silat yang berhasil ia dapatkan. Sejak Tio Hang terjerumus di dalam istana terlarang, Tio Seng makin giat melatih diri dan memperdalam ilmu serulingnya, selama 40 tahun latihan itu tak pernah dihentikan barang sehari pun kendatipun kedudukannya hanya seorang pembantu namun kesempurnaan tenaga dalam serta ilmu silatnya jauh lebih dasyat daripada majikan mudanya, dia merupakan salah satu jago yang paling lihai dalam perkampungan Pek In San Chung. Setelah masing pihak melangsungkan pertarungan, Tio Seng segera menyadari bahwa ia telah berjumpa dengan musuh tangguh. Seruling bajanya segera berputar kencang, dalam waktu singkat sembilan buah serangan berantai telah dilancarkan. Siauling sendiri walaupun berhasil mendapatkan kitab catatan ilmu seruling dari Raja Seruling Tio Hang, tetapi selama ini tak sempat membacanya, karena itu terhadap perubahan gerak ilmu seruling lawan boleh dibilang buta sama sekali, sekalipun begitu dengan andalkan ketajaman pedang pendeknya ia berusaha memapas kutung senjata lawan. Sejak menyaksikan pertarungan antara Siauling melawan Sam Chiat Sutai di mana senjata kebutan rahib tersebut kena tersayat kutung, Tio Seng agak jeri terhadap ketajaman pedang lawan. Setiap kali ia berusaha untuk menghindari bentrokan kekerasan dengan senjata lawan, dengan demikian daya tekanan yang dipancarkan pun tak dapat mencapai tingkat yang sebenarnya, walaupun sembilan buah serangan berantai telah dilancarkan tapi tak selangkah pun ia berhasil mendesak musuhnya. Siauling tetap berdiri tegak di tempat semula. Menjumpai serangan ia punahkan dengan serangan, menjumpai ancaman dibalas dengan ancaman, sejurus pun ia tak mengendorkan pertahanannya. Berhenti mendadak Tio Lohu Jin membentak keras.